yo whatsapp untuk informasi jangan lupa subscribe aliat arif yaa yaa rido rohama my friend rido rohama my friend rido rohama my friend this is my brother what is mukai my name is Naif my name is Fikri iya 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 terbaik yo whatsapp oke guys jumpa lagi di vlog aku yang dari cerita umroh lanjutan dari yang sebelumnya kita udah sampai jedah sesampai jedah kita langsung go to Madinah sampai Madinah tuh aduh capek banget cuy karena perjalanan tuh kurang lebih 3 jam dan sampai di Madinah kita langsung ke hotel sampai di hotel kita gak langsung masuk kamar kita pembagian kamar dulu satu persatu antri dia absen dulu ada yang ketinggalan di bandara atau enggak dan wih itu bener bener riwa cuy berapa ratus orang kita harus nunggu antrian dulu dan aku capek banget cuy gak sempet banget untuk nge vlog suasana dan lain-lain kita bangun di waktu subuh dan ini beberapa cuplekan masjid Nabawi sungguh indah banget arsitekturnya keren banget dan yah luar biasa sih sampai di Madinah langsung subuhan disini tuh enjoy banget cuy luar biasa buat kalian kita lanjut ke video di Madinah bagaimana catatan buat kalian yang nonton video ini yah disini aku nge vlog ya sekedarnya aja ya karena beberapa momen gak aku ambil karena fokus ibadah dan ini momen ketika kita habis sholat subuh bangun langsung pengen pergi ke makam Rasulullah dan kalian pengen tau kayak gimana lanjut enjoy oke di hari kedua ini kita bangun hari ini aku bakal pergi ke makam Rasulullah dan kebetulan ini aku sama papa dan kakak aku kita berangkat langsung menuju pas bangun pagi ini kita berangkat nih kita langsung menuju lokasi aja dan lihat masjid Nabawi itu keren banget suasananya tuh panas tapi dingin gitu gimana nginjelasinnya yah hawa hawa keademan kayak enjoyan tuh ada cuy ini papa aku nih cuy masjid ngapain ma kita ngambil air jam jam air barokah setibanya kita sampai menuju makam Rasulullah dan disini suasananya padat banget cuy dan ada beberapa orang-orang dari mancanegara gak di Indonesia aja ini kayak ada yang baju satpol gitu itu bukan satpol ya itu polisi-polisi Madinah yang mengamankan jalan biar gak kredit banget orang dan sebelum kita ke makam Rasulullah kita singgah dulu cuy di Rauda Rauda itu yang mana? nah yang hijau itu yang hijau kalian bisa lihat nah ini tempat yang mimbarnya Rasulullah SAW dulu nih dan tempat dia berhutbah disini nih jadi kalau kalian bisa sholat disitu wow itu dipercaya luar biasa pahalanya wah Subhanallah banget lah dan seingkat cerita kita langsung menuju ke mana? kita langsung menuju ke tengah-tengah aja kali ya nah kamera handphone agak kurang bagus ya dan di makam Rasulullah disini kalian tau gak ada apa makam Rasulullah ini ada makam Rasulullah dimana disitu Rasulullah dimakamkan tuh di Madinah ya ini makamnya Rasulullah nih dan ada juga makamnya Abu Bakr Rashidik sama Umar bin Khattab gitu sejarahnya cuy dan luar biasa banget sih udah sampai sini ini makamnya Rasulullah kalian bisa lihat di dalam tuh kalian gak boleh tau ya oke kita lanjut lagi perjalanan karena gak mungkin kita diam disini aja oke ya pada saat sampai Rauda dan makam Rasulullah sempat sholat dulu disana untuk khusyuk dan luar biasa nah setelah dari sana kayaknya gak asik dong kita gak jalan-jalan explore dan kebetulan aku jalan-jalan keliling di kota Madinah tuh suasananya epic santuy enjoy mantap banget cuy gak bisa diungkapin kata-kata dan sekiring kita jalan beberapa ketemu orang teman-teman 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 orang disini tuh ramah-ramah banget cuy ramah-ramah banget pokoknya asik senyum karena kita sebagai turis dan pendatang ya dan kebetulan orang-orang disini tuh semuanya Arab bingung banget nih ya karena memang kampungnya Arab kali ya dan disini tempatnya adem-ayem enjoy santuy gitu dan aku sedikit aku mintasiin kalau aku tuh suka fotografi kalian lihat hasilnya kayak gimana nih kayak gini nih setelah habis foto-foto habis lihat pemandangan jeprat kesana sini dan aku lagi jalan sendirian ada momen yang paling lucu banget cuy ini saking ramahnya orang Arab nih aku diajakin diajakin nih kemana ke toko salah satu tempat jualan kurma gitu nah ini kurmanya enak banget cuy dan dikasih tau gak sih ini orangnya tepat-tpat ditarik dan kayak gini nih ceritanya nih oh ini tuh nam card Rabzah Hurma ini dikomendasi dari Madinah ya kalau kalian kesini ke Rabzah Hurma enak banget murah sih murah banget dan kurmanya macem-macem dan aku dikasih beberapa description tentang kurma apa aja kurma kalian lihat nih kurmanya apa aja nih Azwar Navi Azwar Navi ini Azwar Navi original original oh thank you very much ini Majdul Majdul oh Majdul Majdul super kuat oh ya 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 ini gambar Madinah super kuat ini super kuat ini super kuat oh oke ini halal halal alhamdulillah terimakasih banyak thank you very much boss 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 boss, big boss big boss ini big boss what a big boss nah dan disini ketemu sama ownernya dari Rabzah Hurma owner oke Kevin Hart guys masya Allah aku dari Indonesia dan aku ambil gambar di sini terima kasih dari Turkiya Yakub iya 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 terima kasih Rido Roma my friend oh iya Rido Roma my friend Rido Roma my friend hahaha oke thank you very much i will take you again bye assalamualaikum 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 well sekian dari vlog ini dari perjalanan kita ke Rauda sungguh luar biasa ngeliat suasana kota Madinah dengan orang orang yang ramah-ramah dan suasana dari kota ini udah mirip banget kayak PUBG atau PUBG wihihi suasananya bener-bener kayak kota Miramar gitu cuy dan kebetulan temu lagi sama saudaranya Rido Roma semua orang-orang yang ramah banget koknya super as keren banget buat Madinah mantap lah pokoknya ini Madinah Munawara ini Madinah Munawara ini Indonesia bagus Masya Allah Madinah Munawara bagus Madinah Munawara luar biasa Masya Allah bagus semua Indonesia Malaysia Masya Allah semua bagus mantap ini Madinah Munawara my name is Abdul Rahman oke thank you bye bye assalamualaikum hahaha